Kita ke informasi selanjutnya, Gubernur Kalimantan Selatan Sabiridor mengapresiasi 9 kota di Kalsel yang beraih Piala Adipura beberapa hari lalu. Prestasi ini diharapkan dapat memotivasi 4 kabupaten lainnya di Kalsel yang belum beraih penghargaan di bidang kebersihan dan lingkungan tersebut. Penghargaan tertinggi di bidang kebersihan dan lingkungan telah diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beberapa waktu lalu. 9 kabupaten dan kota di Kalsel menerima penghargaan tersebut. Kesembilan kabupaten kota penerima penghargaan tersebut yakni Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Tanah Laut, Hulus Sungai Tengah, Barito Kuala, Tabalong, dan Hulus Sungai Selatan. Kepada 9 kota peraih Piala Adipura, Paman Birim meminta prestasi yang telah dicapai terus dipertahankan dan ditingkatkan. Prestasi 9 kota ini menurutnya harus menjadi motivasi bagi kota lainnya di Kalsel yang belum meraih Piala Adipura. Selamat dan sukses buat Bupati Wali Kota yang kemarin dapat Adipura dan kita dukung terus untuk di tahun-tahun yang akan datang. Semoga semakin tambah ada kumpulan di kota kita yang belum dapat Adipura, kita usahkan mereka bergerak keras untuk meraih Adipura. Prestasi 9 kota di Kalsel atas Piala Adipura ini diharapkan tidak semata hanya memenuhi kriteria dalam meraih penghargaan tersebut. Tapi benar-benar mewujudkan kota yang bersih dan mampu mengelola lingkungannya menjadi nyaman. Serta menyadarkan masyarakatnya untuk terlibat aktif, menjaga kebersihan dan lingkungan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainews melaporkan.